Intro Halo Umumirsa, apa kabar? Kali ini Anda menyaksikan dunia kita yang kami bawakan dari kawasan The Navy Yard di Washington DC. Saya Aryana Budianto. Dan saya Rifanwi Astono. Dan kali ini memang cuacanya sedang tidak menentu. Ini salju di mana-mana? Padahal ini sudah akhir Maret. Betul sekali. Padahal beberapa hari yang lalu cuaca sudah enak. Kita sudah siap-siap mau episode cherry blossom. Betul sekali. Ternyata episode badai salju. Badai salju. Semalam kejadiannya. Iya. Ini aku percaya banget nih. Ini gara-gara perubahan iklim. Perubahan iklim pastinya sih. Memang banyak faktor yang membuat iklim ini semakin lama semakin tidak menentu ya. Aku semakin khawatir yang itu loh, yang bongkahan es dikutup. Itu kan mulai mencair. Ada yang sudah mulai jatuh. Dan itu bisa beresiko untuk meningkatkan permukaan air laut. Seremnya takutnya kita kayak Atlantis. Nanti terendam. Terendam. Aduh jangan sampai deh. Makanya aku ingin mengajak Rifan dan juga pemirsa semua untuk menjaga lingkungan. Betul sekali. Sayangnya lah bumi. Betul sekali. Dan untuk menyayangi bumi salah satunya adalah kita bisa merayakan juga yang namanya Earth Hour. Earth Hour. Jam bumi. Yang dirayakan pada 25 Maret lalu sebetulnya ya. Dan memang ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan cara mematikan lampu selama satu jam saja. Kalau misalnya mati lampu selama satu jam itu bisa menghemat energi yang luar biasa. Benar sekali. Walaupun sebetulnya mematikan lampu satu jam ini hanya sebagai simbol saja ya. Saya ingin mengajak kamu dan juga pemirsa untuk melihat berbagai macam alternatif. Bagaimana caranya untuk menghasilkan energi listrik tapi dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan panas. Panas yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu kenapa tidak dimanfaatkan. Untuk bisa menghasilkan listrik juga pemirsa. Panas merupakan sisa hasil aneka proses industri. Seperti produksi bahan gelas, metal, semen, biogas, dan lainnya yang dilepaskan ke udara. Mengubah panas menjadi listrik biasanya dilakukan dengan membuatnya menjadi uap. Yang lalu menggerakkan turbin yang menjalankan generator listrik. Tapi berkat teknologi modern, panas bisa langsung diubah menjadi listrik. Ketika Anda melihat sesuatu yang berwarna berwarna, itu adalah foton yang dihasilkan. Dan jika Anda ambil sel fotovoltaik, Anda bisa ambil foton itu dan membuat elektrik. Efisiensi berasal dari dua hal. Pertama, celah antara material yang menyerap panas dan sel-sel fotovoltaik pengubah sinar menjadi listrik. Besarnya hanya satu mikron, yaitu 50 kali lebih kecil dari diameter sehelai rambut. Jadi foton tidak harus bergerak dalam jarak yang besar. Kedua, sel fotovoltaik didinginkan hingga 30 derajat Celcius bersamaan dengan pemanasan elemen penghasil foton hingga 900 derajat Celcius. Perbedaan kontras kedua suhu meningkatkan efisiensi. Batang-batang berlapis elemen fotovoltaik bisa disilipkan pada mesin pemanas di pabrik. Umumnya mesin pemanas di pabrik bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun, sehingga produksi listrik bisa terus berjalan. Kini MTPV Power mengembangkan varian terbaru teknologi tersebut, yang mampu menghasilkan listrik dengan panas hanya 100 derajat Celcius, sehingga bisa diterapkan pada mesin pemanas mobil, rumah, atau bahkan perangkat elektronik. Dari Medford, Massachusetts, tim VOA. Nah, memang, kalau misalnya ngomongin soal upaya untuk melestarikan lingkungan dan juga menyelamatkan planet bumi ini, tidak cuma kewajiban untuk orang-orang yang sudah dewasa. Harus dimulai dari dini. Betul sekali. Nah, ini seperti yang diberlakukan di salah satu sekolah dasar yang ada di negara Uruguay. Murid ini memang diberikan sistem pendidikan dengan kurikulum berbasis pendidikan ramah lingkungan. Jadi mereka bercocok tanam untuk kemudian dipanen dan dimakan, dan juga segala sesuatu yang ada di sana itu ramah lingkungan, termasuk material bangunan sekolahnya. Selain pelajaran biasa, siswa sekolah dasar ini belajar sesuatu yang lebih, yaitu bagaimana menjalani hidup ramah lingkungan. Sekolah dengan 43 murid ini memanen tomat, kemangi, dan stroberi yang akhirnya akan mereka konsumsi sendiri. Guru memandukan kurikulum umum Uruguay dengan loka karya pertanian dan pelajaran tentang pentingnya daur ulang dan konservasi air. Para siswa pun suka. Ayahnya berharap kesadaran lingkungan ini terus berkembang. Selain taman organik, infrastruktur sekolah ini pun memang ramah lingkungan, dengan listrik tenaga surya dan sistem penyaringan air hujan. 60 persen bangunannya juga terbuat dari material daur ulang. Rasa kebersamaan pun tercipta, karena siswa dari berbagai tingkatan kelas belajar bersama dan saling membantu. Harapannya, apa yang dipelajari di sini akan terbawa seumur hidup. Para siswa dapat menjadi agen perubahan lingkungan di planet ini. Dari Montevideo Uruguay, tim VOA. Nah Arifan, kalau kamu penggemar olahraga baseball, kamu bisa nonton di sini, ini ada tim kesayangan Washington DC, namanya Washington Nationals. Jadi mereka stadionnya, ada dekat sini nih, dan itu adalah stadion pertama di Amerika Serikat yang bersertifikasi L.I.I.D. Itu ramah lingkungan. Oh, wah keren banget nih. Dan ngomongin soal ramah lingkungan, setelah pesan berikut ini, kita juga bakal balik lagi dengan cerita-cerita lainnya tentang upaya pelestarian lingkungan pemirsa. Pakai jajan kemana-mana, tetaplah di dunia kita.